Pemirsa aksi pencurian telepon genggam milik karyawan sebuah toko di Kebon Jeruk, Jakarta Barat rekam kamera pegawas CCTV. Pelaku berpura-pura membeli pakaian anak-anak dan beraksi saat dua karyawan toko lengah. Inilah detik-detik seorang pelaku pencurian telepon genggam di sebuah toko pakaian di Jalan Haji Marjuki, Kebon Jeruk, Jakarta Barat melakukan aksinya. Pelaku datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan berpura-pura ingin membeli pakaian anak-anak. Saat kedua karyawan toko lengah karena mencari pakaian yang diinginkan pelaku, pelaku langsung menggasak satu telepon genggam yang ada di atas meja. Usai melakukan aksinya pelaku langsung melarikan diri. Jadi maju tuh gak ngomong apa-apa, pas saya nengok dia baru ngomong, kak saya mau nyari baju anak umur 2 tahun dia bilangnya gitu. Terus dia ngambil baju, banyak banget, kayak sekitar berapa gitu banyak, langsung barang di sini saya, ke meja saya gitu. Barang yang diambil HP, HP saya pribadi. Atas peristiwa ini korban mengalami kerugian senilai 3 juta rupiah, dan korban juga berharap kepolisian dapat menangkap pelaku yang dinilai telah meresahkan. Teri Jakarta, Minta Hulgani, Ainyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!